Hai guys, balik lagi semoga sukses pernah gak kalian melihat video seperti ini di tiktok guys Nah, jadi disini caranya gampang banget ya guys ya Jadi semua video ini itu dibuat oleh AI Nah, jadi disini gue akan memberikan kalian tutorial membuat video ini dengan AI yang sangat bagus banget guys Oke guys, jadi langsung aja kita ke websitenya ya guys ya Nah, oke guys, jadi kalian buka aja guys Nah, jadi websitenya itu namanya adalah flicky.ai ya guys ya Nanti gue bakal sertakan untuk link dari AI ini Kalian cek aja di bawah guys, di deskripsi video gue Gue sediakan link untuk kalian membuat videonya ini Nah, oke guys, jadi caranya gampang banget guys Setelah kalian buka websitenya ini, kalian klik start for free aja guys Nah, jadi pertama kalian harus login dulu ya Jadi kalian harus login, pakai Google bisa, pakai Facebook bisa, LinkedIn dan email guys Jadi gue biar cepat continue with Google aja ya Nah, jadi gue udah login pakai Google Nah, disini caranya gampang, kita tinggal buat aja langsung videonya tersebut guys Nah, jadi caranya adalah kalian klik di new file Nah, kemudian kalian kasih nama untuk file kalian, kalian bisa isi sembarang Nah, disini misalkan gue ketik videoku Nah, misalkan seperti ini ya guys ya Kita coba contoh aja Nah, kemudian disini untuk language-nya Kita pilih yang Indonesia guys Karena kita di Indonesia, jadi biar bahasanya Indonesia, oke Nah, dialeknya itu udah otomatis di Indonesia Nah, jadi disini kalian juga bisa pilih untuk rasio ukuran videonya Kalau kalian mau upload di TikTok, itu kalian pakai 9 banding 16 Nah, misalkan kalau kalian mau upload di YouTube atau di platform yang landscape Nah, disini kalian bisa pilih yang landscape 16 banding 9 Nah, karena biasanya video ini di TikTok, ya gue pilih yang putih guys Nah, untuk start ideonya, kita pilih ideaprom ini guys, oke Ideaprom, kemudian kita klik submit Nah, oke setelah kita submit, jadi ada beberapa pilihan yang bisa kalian pakai Kalian bisa membuat video dengan idea Kemudian kalian bisa buat dengan script Kemudian dengan blog, PPT, tweet, dan produk Jadi, biar disini gampang, kalian pakai aja yang idea ya ini ya guys ya Nah, kemudian untuk disini Kalian harus mengetikan ideapromnya ini apa guys Jadi, ini judulnya ya Jadi, disini gue bakal contohkan Bakal membuat suatu sejarah ya guys ya Nah, oke guys, jadi gue bakal coba buat video AI Jadi, judulnya itu adalah fun fact sejarah Indonesia yang jarang diketahui Jadi, ada fun fact-fun fact menarik mungkin yang jarang orang ketahui tentang Indonesia gitu guys Nah, untuk disini kalian bisa atur durasianya Namun, kalau kalian mau upgrade lebih dari 1 menit Itu kalian harus bayar guys Karena disini ada upgrade your plan to access this duration Nah, jadi kita pakai aja yang 1 menit guys Karena di TikTok biasanya kalau terlalu lama juga orang bosen nonton Nah, kemudian disini di stock medianya Kalian bisa pilih stock medianya itu pakai video atau image Nah, video dan image-nya itu berasal dari AI-nya ya guys ya Kita nggak perlu nge-upload apapun Nah, jadi biar hasilnya bagus kita pakai image Nah, jadi kalau kalian mau pakai video juga bisa Tapi, disini gue bakal pakai image Biar AI-nya generate image tentang Indonesia ya Kemudian disini kalian tinggal klik submit aja Nah, jadi disini prosesnya nggak bakal memakan waktu yang lama ya guys ya Kalian tunggu aja bentar dan hasilnya nanti bakal langsung keluar Nah, oke guys Jadi kalian bisa lihat disini Videonya otomatis bakal jadi seperti ini ya guys ya Kalian bisa lihat di sebelah kiri Nah, jadi ada beberapa skin yang udah dibuat sama AI-nya Jadi kita bisa lihat ini sampai sebelah skinnya guys ya Nah, jadi disini kita bisa langsung play aja guys Nah, kita klik play Kita lihat hasilnya Oke Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang fakta sejarah Indonesia yang jarang diketahui? Dalam beberapa detik ke depan Kamu akan mengetahui fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar Taukah kamu bahwa Borobudur adalah salah satu dari tujuh seajaiban dunia puno? Borobudur dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra Nah, jadi kalian bisa lihat guys Inilah hasil video AI-nya guys Kemudian disini kalian juga bisa sebenarnya edit layernya ya guys ya Jadi disini kalian bisa ketik Atau kalian ganti disini untuk misalkan ada sesuatu yang nggak cocok menurut kalian Nah, misalkan disini yang terakhir misalnya guys Nah, jadi disini misalkan tombol subscribe Nah, kita ganti disini guys Jangan pakai tombol subscribe Kita pakai follow ya Karena di TikTok itu namanya tombol follow Kalau di Youtube baru subscribe Nah, jadi ini dia guys Nah, otomatis dia bakal keganti nanti untuk di hasil akhirnya Nah, itu guys Dan disini guys Kalau misalkan Ada beberapa gambar yang nggak sesuai Misalkan apa gambar yang nggak sesuai Misalkan ini guys Tentang waktunya ini Nah, jadi disini bisa kalian ganti disini guys Misalkan tentang waktu apa guys Sejarah guys Kita bisa ganti pakai video Ataupun image Nah, jadi disini kalian bisa ganti guys Nanti kita pakai gambar yang kalian mau guys Nah, misalkan waktu yang jelasin tentang waktu itu apa guys Nah, misalkan ini batu-batuan ini guys Nah, nanti otomatis gambarnya bakal berubah menjadi batu guys Untuk di skin nomor 2-nya ya guys ya Nah, berubah jadi batu seperti ini Nah, gampang nggak guys? Dan untuk kalian downloadnya Nah, disini kalian tinggal klik download aja Nah, dan untuk kalian mengganti background audionya Kalian bisa pilih SUS file Nah, jadi ada banyak banget untuk musiknya Silahkan kalian puter sendiri ya guys ya Nanti gue takut kena copyright Jadi disini ada musik Ataupun sound effect Yang bisa kalian edit guys Nah, jadi ada yang free dan berbayar guys Jadi kalian pilih aja yang free Nanti kalian bisa pilih Biar ada background suaranya Untuk video kita ini Dan untuk hasil terakhirnya Jadi kalian bisa download guys Nah, jadi disini kalian bisa klik download Untuk change export optionnya itu Kalian harus bayar Nah, biarkan aja seperti ini guys 720 udah bagus Oke, kita klik export guys Nah, oke Nanti kalian bakal export Dan otomatis nanti bakal ke download ya guys ya Oke, jadi ini processing Nah, dan ini dia hasilnya guys Jadi udah kalian bisa download ya Jadi disini videonya udah jadi Jadi kita klik download MV4 aja Dan kalian bisa simpan videonya Di PC kalian guys Nah, nanti kalian bisa upload disini guys Nanti kalian upload ke TikTok Nah, jadi ini dia hasilnya ya guys ya Nah, jadi itu dia guys Yang bisa gue sampaikan video kali ini Semoga video ini bermanfaat Baik kalian semua Dan jangan lupa guys Kalian untuk like, subscribe, dan komen video gue Karena gue bakal update video-video menarik Tentunya buat kalian semua ya guys ya Oke, thank you for watching And see you the next video guys Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax